Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat Di video kali ini kita akan belajar menganalisis alur transaksi Nah ada dua bagian yang akan kita bahas dalam materi menganalisis alur transaksi Yang pertama adalah menganalisis alur transaksi pembelian Dan yang kedua menganalisis alur transaksi penjualan Nah agar lebih fokus Maka dalam video ini kita akan lebih dulu membahas tentang menganalisis alur transaksi pembelian Kemudian nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang menganalisis alur transaksi penjualan Nah kita masuk pembahasan mengenai alur transaksi pembelian Seperti apa? Simak video ini selengkapnya Intro Nah sebelum membahas lebih jauh mengenai alur transaksi pembelian Kita review kembali pengertian dari pembelian Pembelian adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa Dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual Konsumen yang membeli barang mempunyai beberapa tujuan Antara lain pembelian barang untuk dikonsumsi Pembelian barang untuk dijual kembali Dan pembelian barang untuk diproduksi Pembelian barang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit Kelengkapan administrasi pembelian setiap perusahaan harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut Nah berikut ini adalah alur transaksi pembelian yang secara umum dilakukan oleh banyak perusahaan Proses yang pertama adalah permintaan dari bagian penjualan atau bagian produksi Proses pembelian diawali dengan permintaan dari bagian penjualan untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Sementara itu untuk perusahaan manufaktur atau perusahaan produksi Pembelian dilakukan berdasarkan permintaan dari bagian produksi Dalam membuat laporan permintaan barang Bagian penjualan maupun bagian produksi menggunakan tiga metode ini Yang pertama adalah metode intuitif Metode intuitif adalah cara yang dilakukan dengan memikirkan dan mengandai-andai barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Berdasarkan pengamatan dari pengalaman Nah kemudian yang kedua adalah penelitian pasar Penelitian pasar merupakan suatu metode penentuan kebutuhan barang dengan melakukan penelitian secara langsung kepada konsumen Metode ini menghasilkan informasi secara langsung mengenai jumlah dan jenis maupun tipe barang yang dibutuhkan oleh konsumen Contohnya perusahaan minyak goreng membuat kuisoner melalui media masak Kemudian hasilnya dapat menunjukkan informasi mengenai jenis minyak goreng Serta ukuran kemasan minyak goreng yang paling diminati oleh konsumen Nah kemudian metode yang ketiga adalah menghitung stok barang Nah metode perhitungan stok barang didasarkan pada hasil laporan dari bagian gudang Bagian gudang menghitung stok maupun persediaan barang Kemudian mencatat jenis-jenis barang yang harus dibeli Dengan membuat laporan permintaan barang yang diberikan kepada bagian pembelian barang Setelah bagian pembelian barang menerima permintaan dari bagian penjualan maupun bagian produksi Lalu bagian pembelian akan melakukan survei pasar atau mencari supplier Nah survei pasar dilakukan dalam rangka menentukan pemasok yang tepat bagi perusahaan Survei pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara Seperti memasang iklan di media cetak dan media elektronik Serta mendatangi pemasok atau supplier secara langsung Survei yang dilakukan oleh perusahaan akan menghasilkan informasi mengenai harga Sarat pembelian serta fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing supplier Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk memilih supplier yang paling menguntungkan bagi perusahaan Dalam tahap ini perusahaan dapat membuat surat permintaan penawaran kepada pemasok Nah kemudian setelah perusahaan membuat surat permintaan penawaran ke pemasok atau supplier Maka calon supplier akan mengirimkan surat penawaran barang Nah surat penawaran barang yang diterima dari para calon pemasok atau calon supplier Akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih supplier atau memilih pemasok Pertimbangan dalam menentukan supplier dapat dilihat dari kualitas barang yang ditawarkan Harga, syarat pembayaran, dan layanan purna jual Nah kemudian alur selanjutnya adalah membuat surat pesanan atau purchase order Setelah perusahaan menentukan pemasok mana yang memberikan penawaran yang paling menguntungkan Maka langkah selanjutnya adalah membuat surat pesanan dan dikirimkan kepada para pemasok Nah kemudian alur selanjutnya adalah membuat surat perjanjian Surat perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua pihak Dapat menjadi bukti tertulis tentang kesepakatan untuk mengandakan jual beli antara perusahaan dengan supplier Surat perjanjian dibuat untuk pembelian secara kredit Sedangkan pembelian secara tunai kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli dapat dilakukan secara langsung Nah kemudian alur selanjutnya adalah menerima barang Setelah mengirim surat pesanan atau purchase order kepada para supplier Maka perusahaan akan menerima sejumlah barang yang telah dipesan dari para supplier Nah kemudian dari barang-barang yang telah diterima itu harus dilakukan pengecekan barang Hal penting yang harus dilakukan perusahaan setelah menerima barang dari pemasok adalah Meneliti kesesuaian antara barang yang dipesan berdasarkan surat pesanan dan barang yang dikirim oleh supplier Hal ini dilakukan untuk mengetahui mutu barang, jumlah barang, dan kondisi barang dalam keadaan baik atau tidak cacat Nah kemudian alur yang terakhir adalah melakukan pembayaran Perusahaan melakukan pembayaran setelah barang diterima Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cash, cek, maupun giro Sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati Nah itulah alur transaksi pembelian yang biasanya terjadi di setiap perusahaan Nah kemudian selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang digunakan selama transaksi pembelian Nah dokumen yang pertama adalah surat permintaan pembelian Surat permintaan pembelian diisi oleh bagian gudang atau bagian lain yang memerlukan barang Isi dari surat permintaan pembelian antara lain mencangkup nama atau jenis barang Kemudian ukuran ataupun tipe barang, kuantitas barang atau jumlah barang, kemudian harga satuan, dan lain sebagainya Ini adalah contoh dari surat permintaan pembelian Nah kemudian yang kedua adalah surat permintaan penawaran barang Surat permintaan penawaran barang ini dibuat oleh bagian pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang atau bagian penjualan Nah ada beberapa bagian-bagian yang ada atau yang terdapat di dalam surat permintaan penawaran barang ini Yang pertama adalah jenis atau nama barang, ukuran, jumlah barang, kemudian harga satuan Nah ini adalah contoh dari surat permintaan penawaran barang atau penawaran harga Nah kemudian dokumen yang ketiga adalah surat pesanan atau purchase order Nah surat pesanan atau purchase order ini dibuat atas dasar surat penawaran harga atau surat penawaran barang yang telah diterima dari calon supplier Nah ini adalah contoh dari surat pesanan atau purchase order Kemudian dokumen selanjutnya adalah laporan penerimaan barang Laporan penerimaan barang diisi oleh bagian penerimaan barang setelah melewati pemeriksaan barang yang diterima Laporan penerimaan barang memuat mengenai data hasil pemeriksaan atas barang yang telah diterima dari supplier dan dokumen-dokumen terkait Nah ini adalah contoh dari laporan penerimaan barang Nah kemudian dokumen selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas Nah bukti pengeluaran kas ini adalah bukti pembayaran atas barang-barang yang telah kita beli dari supplier Ini adalah contoh tampilan dari bukti pengeluaran kas Nah kemudian selanjutnya ada sebuah quiz Nah setelah kalian memahami tentang alur transaksi pembelian Coba cari tahu apa yang dilakukan perusahaan jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam kondisi rusak Lalu dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini Nah tulis jawaban kalian di dalam kolom komentar video ini Sekian dari saya semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax